Halo Sobat Mimpi Semua, kali ini Kisah Mberndelap membahas tentang tafsir mimpi melihat keranda, silakan disimak sampai akhir. Pertama, arti mimpi melihat keranda menurut Islam. Seorang pemuka agama mengemukakan pendapatnya perihal mimpi melihat keranda, di mana disebutkan bahwa akan ada sebuah hal baik dan buruk yang datang kepada pemimpinya, pertama yaitu akan diangkat derajatnya jadi lebih tinggi dan juga akan dilimpahkan dengan banyak harta. Kedua, berarti akan mendapatkan sebuah teguran dari Allah, hal ini mungkin untuk menebus segala dosa yang pernah ia perbuat di masa lalunya. Sebenarnya mimpi melihat keranda ini tergantung dari pandangan pribadi masing-masing orang memandangnya. Kedua, mimpi melihat keranda mayat digotong. Dari mimpi ini dapat disimpulkan bahwa kamu yang bermimpi hal tersebut akan mendapatkan sebuah hal yang membahagiakan, mungkin saja kamu akan memiliki jabatan yang lebih tinggi dari apa yang telah kamu duduki sekarang, ini berkaitan dengan sebuah cita-cita yang kamu inginkan segera terwujud. Ketiga, mimpi melihat keranda dan menangis. Mimpi yang dialami ini diisyaratkan sebagai pertanda baik. Kamu yang selama ini telah bekerja keras dalam menggapai asa yang kamu inginkan, kini akan segera merasakan sebuah tangis bahagia sebab mampu mencapai cita-cita yang sudah diharapkan sedari lama. Keempat, melihat keranda dan mengangkatnya. Ada pun arti mimpi ini yaitu menandakan bahwa kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah, kelak kamu akan diberikan sebuah petunjuk dalam berbuat kebaikan dan menjadi teladan bagi orang yang ada di lingkungan terdekat. Kelima, mimpi melihat keranda terbang. Banyak mitos yang membicarakan perihal keranda terbang, namun jika ditafsirkan berdasarkan mimpi melihat keranda terbang ini ialah pertanda akan ada kabar duka yang datang dari keluarga pemimpi, kamu akan begitu sangat terpukul atas kepergian salah satu anggota dalam keluargamu ini. Keenam, mimpi tidur di keranda. Mimpi ini memiliki tafsiran bahwa ia tengah dihantui dengan rasa bersalah atas sesuatu yang pernah dilakukan pada orang lain. Selain itu digunakan sebagai teguran bahwa akan adanya waktu kematian yang segera menjemput, tentu saja bisa terjadi kapan saja bahkan di waktu yang tak terduga-duga. Ketujuh, mimpi mendengar suara berisik dari keranda. Artinya adalah sebagai tanda kematian yang akan datang, disebutkan bahwa akan ada seseorang yang meninggal, bisa jadi ini akan menimpa Anda sendiri atau orang yang ada di sekeliling Anda. Kedelapan, mimpi orang meninggal jatuh dari keranda. Dijelaskan bahwa ini berarti menjadi pertanda bahwa kamu sebagai pemimpi akan dituntut untuk menghadapi sebuah masalah yang besar. Kamu mungkin akan sedikit kesusahan dalam menangani masalah tersebut, sehingga butuh beberapa orang untuk membantu menyelesaikan masalah yang tengah kamu hadapi. Mimpi ini sebagai bentuk ujian diri kamu, seberapa kuat dan tangguhkah kamu dalam melalui ujian yang diberikan.